Halo rekan-rekan pelaku bisnis, setelah kita mengetahui mengenai market funnel, kemudian langkah berikutnya apa ya Pak? Iya, kan kalau kita perhatikannya, spirit dari pembelajaran ini adalah bagaimana kita selaku pelaku bisnis mampu memasarkan produk kita sendiri. Nah, biasanya orang cenderung fokus di tahapan awal dari marketing funnel, jadi kalau kita ingat tadi kan ada tahapan get new customer, ada tahapan keep customer, dan juga ada tahapan grow. Nah, biasanya orang cenderung fokus di get new customer. Nah, kalau kita fokus di get new customer, kan tadi ada empat tahap nih, ada great awareness, great interest, kemudian membantu. Customer yang lagi consider, sampai akhirnya purchase. Nah, untuk pembelajaran ini, kita lebih baik bergerak mundur. Jadi, bukan dari awareness, tapi kita mulai dari purchase. Jadi, istilahnya kita harus tahu dulu, transaksi ini bakal terjadi di mana, seperti apa transaksi itu, baru nanti ditarik mundur. Oh, kalau transaksinya kayak gitu, berarti marketingnya mesti kayak gimana. Jadi, kalau ada marketing, ada pre-sales, ada sales, kita start dari sales dulu. Jadi, langkah pertama yang harus kita tahu adalah, di mana kita inginkan transaksi ini terjadi. Jadi, kalau misalnya kita nih, berjualan apalah, sesuatu ya, misalnya berjualan beras, atau berjualan makanan, atau mungkin berjualan via online, atau mungkin jasa yang kita jual gitu kan ya. Apapun itu, kita harus tahu dulu transaksinya akan terjadi di mana. Karena, kalau kita nggak tahu transaksi yang akan terjadi di mana, nanti kita nggak akan bisa bikin sales funnel kita. Jadi, kita harus tahu dulu, apapun yang terjadi, ujung-ujungnya di mana. Oh, gitu. Jadi, ternyata ada beberapa varian. Pertama, transaksi bisa terjadi di toko fisik saya. Saya punya toko fisik. Ini mungkin kebanyakan dari generasi yang lebih tua dari Gracia ini, misalnya, mungkin sudah familiar dengan usaha yang sifatnya buka toko. Jadi, konsep buka toko ini sebenarnya apa? Konsep di mana transaksi terjadi di toko, nggak di tempat lain. Itu nomor satu. Atau, opsi yang kedua, transaksi terjadi di toko. Tapi, toko-nya bukan toko kita. Nitip. Nah, jadi, nggak tahu misalnya kita produksi barang, nitip nih ke toko-nya orang. Nitip dong, jualin. Termasuk konsinyasi. Ya, bisa konsinyasi, bisa benar-benar, bukan konsinyasi, tapi beli putus juga bisa. Tapi, intinya, kita nggak mengontrol customer experience. Jadi, customer-nya ini mau experience apa pada waktu membeli, kita nggak bisa kontrol. Karena, kita nggak tahu barang kita di talas di sebelah mana, beneran dipajang di talas atau tidak. Kita nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Jadi, yang benar-benar kita bisa kontrol customer experience-nya hanya yang di toko kita sendiri. Misalnya, barang kita mau kita masukkan ke chain-nya Indomaret atau Alphamart, maksudnya. Nah, itu kan di seluruh Indonesia, misalnya. Tapi, kita nggak tahu ini posisinya di mana. Indomaret ini rak nomor berapa, apakah di atas atau di bawah, kita nggak tahu. Benar-benar nggak tahu. Tapi, kita tahu transaksi terjadi di Indomaret. Oke. Nah, itu berarti kan transaksi terjadi di toko fisik milik orang lain. Ya. Yang ketiga, bisa juga terjadi transaksi ini adalah di website kita. Jadi, transaksi itu terjadi online. Tapi, websitenya website kita nih, bukan orang lainnya. Jadi, kita punya website, transaksi di situ. Bisa itu beli barang fisik, bisa beli barang digital, bisa juga booking appointment untuk jasa kita, dan lain sebagainya. Pokoknya, intinya transaksinya itu terjadi di website. Oke. Yang keempat, transaksi terjadi online, tapi bukan di website kita. Jadi, di pasar-pasar online, di online marketplace, di forum-forum. Jadi, kita harus masuk, misalnya, mungkin ke bekas.com, Kaskus, misalnya, Tokopedia, Balapak. Atau mungkin kita masuk ke Lazada, Salora, Matahari Mall, anything. Ya kan? Berarti, ini terjadinya online, tapi bukan di website kita. Jadi, websitenya orang lain lagi. Nah, ini opsi yang keempat. Opsi yang kelima, transaksi terjadi lewat chatting. Terserah, mau itu transaksinya di WhatsApp, di, apa, di line, atau mungkin zaman dahulu mungkin di Blackberry, gitu kan. Pokoknya, transaksinya tidak terjadi, apa, di fisik, bukan juga di website, tapi terjadinya justru di chatting. Nah, jadi, varian sales ini terjadi itu bisa banyak. Nah, kita harus tahu. Kenapa? Karena, masing-masing ini nanti akan membutuhkan cara kita untuk menggiring orang ke sana. Jadi, kan kita tujuannya funneling itu kan, kita berusaha menggiring dari publik menjadi prospek, Kemudian menggiring prospek menjadi pelanggan. Nah, pada waktu kita giring, kita gembalakan domba-domba ini, ini harus jelas nih arahnya kemana. Ya kan? Oh, iya, ini aku mau bawa ke tokoku. Betul kan? Iya. Kalau orang tadi dari tidak tahu, jadi tahu. Tertarik, terus sampai situ mulai memikirkan, oke, boleh deh aku beli. Nah, belinya di mana? Kan harus tahu kan? Betul kan? Oh, belinya di toko ini. Oh, belinya di, apa, di tokonya orang lain di Indomaret. Terus saja ya di seluruh Indomaret, seluruh Indonesia. Oh, belinya di website. Oh, belinya di matahari mall misalnya. Oh, belinya via chatting. Nah, harus tahu kan? Jadi, kita itu harus jelas. Jangan sampai orang itu sudah tertarik, orang mau beli, orangnya bingung aku beli di mana. Karena kan, misalnya gini nih, ada rekan bawa oleh-oleh dari luar negeri. Wah, ini coklat, rasa durian. Misalnya, wah enak nih. Nah, pasti kan pertama kita tanya kan, Loh, ini beli di mana? Ini apa? Beli di mana? Ini berikutnya harganya berapa? Tapi, pasti tanya, ini belinya di mana? Sama, ada rekan nanya, wah ini kok bisa ya? Kamu kok punya alat ini keren gitu? Misalnya ada gadget keren gitu kan. Gadget ini bisa membantu untuk melakukan sesuatu. Keren ini ya. Pasti pertanyaan, ini gadget namanya apa sih? Karena nggak umum kan? Terus, habis itu berikutnya, beli di mana? Harganya berapa? Selalu beli di mana itu selalu penting. Oke. Nah, kita harus temukan dulu belinya di mana. Nanti kita akan belajar, setelah kita tahu belinya di mana, ditarik mundur ke belakang itu seperti apa. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apakah perlu kita memiliki berbagai variasi di mana kita bisa menjual? Atau cukup satu saja? Boleh. Jadi, boleh. Jadi, betul dan boleh. Betul kita harus punya lebih dari satu. Dan boleh pasti kita punya lebih dari satu. Cuman, di awal mungkin kita harus memikirkan dulu salah satu mana yang kita mau kuasai dulu ya. Tapi, ujung-ujungnya, boleh kita ada di mana-mana, boleh. Ya kan? Contoh nih, misalnya produk yang terkenal lah. Produk handphone misalnya. Apalah, mau iPhone atau mau Samsung Galaxy atau mau Xiaomi misalnya. Barang ini, kalau barangnya Apple atau barangnya Samsung, ini kan ada nih di toko fisik. Kan ada toko khusus Apple, ada toko khusus Samsung. Nah, itu tokonya mereka. Di Indonesia mungkin belum ada toko Apple. Toko Samsung mungkin banyak. Jadi, pertama dia punya channel itu. Channel kedua, dia juga bisa kan jual iPhone tadi, jual Samsung Galaxy ini di toko orang lain. Bisa kan? Bisa. Nah, yang ketiga, mereka juga bisa beli handphone secara online itu juga bisa. Dan kita juga tahu kan di Lazada atau di Matahari Mall. Mereka juga jual handphone kan online. Iya, iya. Nah, yang kelima, apakah mereka juga jual via chatting? Nah, ini yang tanya-tanya. Mereka belum tentu kan? Mungkin ada orang lain yang menjual produk mereka via chatting, tapi mereka sendiri nggak menjual. Tapi, dari sudut pandang mereka, Samsung, ini mungkin kan, kalau Samsung mungkin, terserah. Pokoknya produk kulaku, kamu mau beli lewat channel apapun, boleh. Tapi, kalau Apple, dia prefer belinya via Apple Store-nya dia, retail, belinya via website, belinya lewat authorized reseller. Sudah. Dia nggak mau authorized yang lain. Kalau misalnya ada Matahari Mall jualan, Lazada jualan iPhone, itu sebenarnya mereka bukan authorized reseller. Nah, jadi ini adalah beberapa varian. Jadi, bisa saja kita milih lebih dari satu channel. Ini sales ya, bukan marketing channel. Sales channel yang kita bisa punya lebih dari satu itu, itu wajar. Wajar sekali. Tinggal sekarang, setelah strategis, mana yang kita mau fokuskan? Kalau memang kita mau utamakan customer experience, ya kita kontrol. Berarti, jual lewat sales channel yang kita punyai. Jadi, website kita sendiri, toko visi kita sendiri, atau mungkin authorized reseller. Tapi, kalau misalnya kita nggak peduli sama customer experience, terserah orang mau beli. Pokoknya, maksudnya apa yang dirasakan, apa yang dilihat oleh customer saat membeli, pokoknya barangku laku. Berarti, nggak harus di tempat-tempat kita. Tapi, juga bisa di online marketplace, gitu kan. Tapi, juga bisa via chatting, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Bapak, kan sekarang kita pasti banyak orang yang sudah melakukan online business, ya Pak. Online business, oke. Dan, mestinya rekan-rekan pelaku bisnis juga ada yang melakukan transaksi jual beli melalui messaging apps, dan mungkin seperti Instagram, dan lain-lain. Apakah mereka tetap perlu memiliki website, nggak menurut Bapak? Ya, jadi ini masalah perlu nggak perlu itu sebenarnya gini. Bisa transaksi itu via Instagram, via direct message, dialihkan ke WhatsApp, dialihkan ke line, ke line ad, ataupun ke chatting yang lainnya, bisa terjadi. Mau diarahkan dari situ, diklik langsung lari ke listing kita yang ada di Matahari Mall, atau Tokopedia, atau Bukalapak. Bisa. Bisa itu semua bisa. Cuman, memang nanti kalau kita mau bahas lebih dalam, ada banyak hal yang kita akan diuntungkan kalau kita punya website sendiri. Jadi, dari sisi advertising dan lain sebagainya, itu sangat amat membantu kita untuk mendapatkan data-data khusus dari pelanggan. Jadi, kita bisa tahu nih misalnya, orang mana yang sudah lihat produk kita tapi nggak jadi beli, kita tahu. Dan kita bisa temukan kembali, istilahnya kita ngomong re-targeting mereka pada waktu mereka lagi browsing Facebook, atau apa mereka bisa lihat iklan kita. Jadi, semakin banyak hal yang kita bisa kontrol, semakin baik untuk bisnis kita. Jadi, kayak tadi pertanyaannya, kan apakah perlu punya website sendiri? Sebenarnya ada, ya kalau dibilang nggak perlu, nggak perlu, ya terserah sih. Bisa aja, tetap jualan tanpa itu. Tapi kalau punya, pasti hasilnya lebih baik. Karena ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan. Ya, menarik sekali. Rekan-rekan bisnis, mari kita simak langkah-langkah yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.